Ya pemirsa, hanya karena sebuah orderan air galon tidak kunjung dikirimkan, sang pemesan air menikam kurirnya hingga tewas. Aksi penikaman ini pun disaksikan warga sekitar dan terekam kamera pengawas. Detik-detik penikaman terhadap seorang kurir pengantar air galon di Tamalatea, Makassar, Sulawesi Selatan, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman ini, pelaku tiba-tiba menghadang korban yang sedang mengantar air galon. Korban yang awalnya tidak menyadari maksud pelaku, dihujani pukulan beberapa kali. Hingga akhirnya korban tersungkur dari tikar pelaku di bagian belakang dengan senjata tajam. Korban berusia 24 tahun ini pun tewas di lokasi kejadian. Mendapatkan laporan masyarakat, polisi segera menangkap pelaku penjerakan. Diketahui, peristiwa ini terjadi hanya karena masalah sepele. Pelaku kesal karena air galon pesanannya tidak kunjung dikirimkan korban. Dia kesal karena sudah beberapa kali meminta air galon. Namun pengantar korban ini tidak mengantarkan. Lagi itu sudah terjadi 4 hari di telpon-telpon. Sehingga begitu lewat, ditemukan korban, ya langsung ditikam. Untuk mempertanggungjawab keperbuatannya, pelaku teracam hukuman penjara hingga 12 tahun. Dari Bakasar, Sulawesi Selatan, Muhammad Urburi, AIM News melaporkan.